Jakarta Baru Corruption Watch mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas korupsi pengadaan bus Transjakarta yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo. Mereka menilai Jokowi Dodo merupakan penanggung jawab proyek, sama seperti Andi Malarangeng dalam kasus korupsi proyek Sports Center Hambalang. Sebelumnya tersangka korupsi pengadaan bus Transjakarta, Udar Pristono, pernah mengutarakan keterlibatan Jokowi dalam kasus nilai 1,1 triliun itu. Selain itu, Jakarta Baru Corruption Watch juga mengaku sudah mempunyai bukti yang cukup untuk dilaporkan ke Kejaksaan Agung sebagai alat menjerat Gubernur DKI Jakarta itu. Salah satunya adalah SK yang menjelaskan bahwa Jokowi Dodo bertindak sebagai penanggung jawab pengguna anggaran. Selain itu, mereka juga meminta agar Kejaksaan Agung segera memeriksa Jokowi Dodo. Terlibatan Jokowi sebagai pengguna anggaran, tadi saya bilang ini hampir sama kasusnya dengan Hambalang. Ketika terjadi penyelagunan pemenang, terjadi penyelagunan anggaran di bawah, pasti yang kena yang sesang pengguna anggaran. Karena dia menerat tangan. Kalau tidak ada tatangan dia, pasti ini tidak... Terima kasih telah menonton!